Namaku Olivia. Inti perjalananku 2 hari di Dublin, Irlandia. Bulan Desember 2019, sayang lalu yuk! Hari pertama aku di Dublin, aku ikut free walking tour yang memang favorit aku banget kalau lagi traveling solo. Disini cuma aku sendiri yang pesertanya dari Indonesia, yang lainnya dari Eropa atau dari Amerika. Ini namanya O'Connell Bridge, lokasinya tepat di jalan utama Dublin. Namanya ini khas banget kan nama Irlandia? Tujuan pertama tour kita adalah ke Trinity College, yakni kampus tertua di Inggris. Bahkan kampus ini sempat jadi tempat syutingnya Harry Potter lho, terutama librarynya. Kami juga sempat menelusuri area bar yang seru banget di malam hari, terutama karena Irlandia terkenal dengan bir hitamnya Guinness. Karena kita datangnya pagi hari, suasana di sekitar jalanan yang banyak barnya masih sepi. Kita lalu pindah ke Dublin Castle, di mana kita dijelaskan sejarah perang dan pendudukan Inggris selama 700 tahun di Irlandia. Gak lupa juga kita mengunjungi gereja katedralnya. Berbeda dengan negara tetangganya Inggris yang sebagian besar beragama protestan, di Irlandia agama mayoritas adalah Katolik. Di Dublin penuh dengan bangunan-bangunan bersejarah dan juga bangunan-bangunan tua yang menjadi khas. Sehabis walking tour, waktunya aku menikmati jalan-jalan sendiri menikmati kerlap kerlip suasana Natal di Irlandia. Yang paling berkesan adalah waktu aku masuk ke bar yang paling terkenal di Dublin, namanya Temple Bar. Suasana Natal di bar ini meriah banget. Ini namanya Henry Street, tempat hirup pikuk Natal di Irlandia atau di Dublin. Hai! Sekarang lagi ada di jembatan di sekotanya. Ini jembatan yang paling terkenal di sini. Pemandangannya bagus pas lagi sunset terutama. Dan sepi hari ini karena satu pagi banyak yang masih hangover dari waktu kemarin. Bisa lihat itu bus-busnya double deck ini. Esoknya aku juga sempat lagi berkunjung ke Trinity College untuk melihat lebih jelas lagi long room yang merupakan tempat shooting dari film Harry Potter. Tapi karena biayanya mahal, aku jadi cancel kan. Aku putusin untuk jalan-jalan di sekitar Dublin aja. Di malam hari banyak juga atraksi Natal yang bisa disaksikan secara gratis. Buat gak bosan banget nih walaupun travelingnya solo. Itu dia pengalamanku! Sampai jumpa di video selanjutnya!